KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, Presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya, setiap daerah sudah ditansapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kali tanya dengan apa dengan Soeharto ini? Apa namanya? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Suharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi video emak-emak yang mengatakan bahwa KKN di era kepemimpinan Presiden Jokowi itu lebih ganas daripada di era Soeharto guys. Dan alasan yang disampaikan oleh emak-emak ini karena anak dan menantunya Presiden Jokowi menjadi kepala daerah. Oke guys, sebelum saya memberikan komentar, yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Karena ada hubungan kekeluarga, itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Makanya sekarang Indonesia itu menuju kehancuran. Kenapa? Banyak sekali yang korupsi-korupsi, mega korupsi itu tidak terungkap. Karena pasti di belakangnya itu pelakunya pasti KKN. Contoh, sekarang ya BTS nih. BTS, BTS-BTS itu belakangan ini dikaitkan dengan anaknya Pak Presiden. Tapi sebelumnya kan juga ada KKN dengan pemimpin BPR kita siapa itu? Ya kan? Nah, karena suaminya terlibat, benar-benar terlibat dalam kasus BTS. Itu udah KKN juga. Nah sekarang, eh masyarakat ya, coba deh, kita itu jangan bodoh. Ini tuh negara kita sedang dirampok. Kita loh pemilik loh. Pemilik negara ini adalah kita, rakyat Indonesia. Kita tidak boleh diam. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, Presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya, setiap daerah sudah ditansapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada, kali tanya dengan apa dengan Soeharto ini? Apa namanya? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Ini di bawah, mengusur KKN anak regime Jokowi. Keluarga kan noha. Keluarga kan noha. Polisi, polisi, dan kegekotisme yang ada di lingkarin Jokowi. Alah, mak. Jangan kejambut mrodol. Jambut, jambut, jambut mrodol. Sampai daripada nangkunu bengak-bengak, mulai. Masak, masak. Mulai pakai cermin kopi kayak dikeloni. Itu malah lebih bermanfaat. Daripada sampai nangkunu bengak-bengak, cuma ikut-ikutan jadi tinggi. Paling-paling yang dapat nasi bungkus. Kalau amplop yang nggak seberapa. Emang bener? Saya mau tahu apa yang mau mereka lakukan itu. Paling sampai ikutan kayak minik, kalau cuma ngerti, mereka mau demo, mau menurunkan Pak Jokowi. Orang-orang macam sampaian ini ya. Model-model kayak sampaian ini. Sekarang ikut-ikutan demo. Cuma hanya dapat nasi bungkus kalau amplop. Tapi nanti giliran dapat bansos. Wuh, antri nomor siji. Antri yang ngarep Dewi. Giliran nggak dapat bansos. Dan bansos disalurkan untuk yang lebih membutuhkan. Sampai bernak-bernak. Aku nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Biasalah, prejengan model-model. Sampai yang ini itu seneng-nengkuwi. Kurib ya. Jadi ya, sebelum ngomong nih orang lain, nguruh orang lain untuk berpikir waras, berpikir cerdas. Sampai yang gue lesen ngora-waras. Mungkin rosa yang cerdas. Tak tahu iya, Mak. Emang semudah itu. Sampai yang mau merubah cinta dari 80% masyarakat Indonesia yang sudah gandrum sama Pak Jokowi. Nggak mudah, Mak. Sulat nggak sulit, nggak sulit, lah sulit lah. Ngepeni anak buju minum rumah. Eh, Pak E, kan? Pak E, disini dari sarung. Eh, butuh dicepak nih kopi. Pak E, disini ngaceng. Gendang di Kelom. Dan cu. Gumakan otak yang waras. Siapa saja sih yang marah semenjak kepemerintahan Bapak Jokowi yang selalu membuat isu membalikkan fakta, gulingkan Jokowi, turunkan Jokowi, Jokowi mundur, kemudian lebih baik Bapak Jokowi itu menyerahkan jabatannya, berkedok-kedok kiai, berkedok-kedok ustaz. Itu siapa saja, bro? Mau tahu? Ya, itu-itu aja. Itulah orang-orang, anak-anak buah dari 18 lembaga yang sudah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ada berapa lembaga yang merugikan negara kita ini? Ada 23 lembaga. Tetapi dipangkas sebanyak 18 lembaga. Satu lembaga saja, orangnya puluhan. Apalagi 18. Gimana nggak teriak, turunkan Jokowi. Yang dulu-dulunya, mereka bekerjasama dengan antek-antek orba yang udah kenyang puluhan tahun, ya, setiap hari pendapatan mereka persenan, baik itu dari pertambangan, dari sektor pertamina, dan lain-lain. Itu perharinya triliunan rupiah. Makanya banyak yang sakit hati. Ketika Bapak Jokowi memangkas 18 lembaga tersebut. Ada siapa saja di dalam lembaga-lembaga tersebut, mayoritas ada PKS yang di sana. Ya, terus. Orang-orang yang dekat sama orang-orang Cendana. Tahu siapa dia? Pasti tahu lah bro. Ya. Orang-orang yang dulu sangat dekat dengan keluarga Cendana, bahkan sering dong dia itu bersama Ainun Najib dulu, sering datang ke istanah itu. Masa sih? PKS. Sering banget. Makanya sering berteriak, demo, hontang, panting, turunkan Jokowi, lenserkan Jokowi, Jokowi mundur, Jokowi pulang ke Solo. Itu anak-anak buah dari 18 lembaga yang udah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ayo bro. Kita Indonesia harus paham, terutama di kalangan Petral. Ya. Itu banyak sekali orang-orang ngamuk, marah. Karena triliunan loh, triliunan loh perharinya. yang dulu-dulu dia leha-leha tenteng-tenteng yang namanya tas-tas mewah dikit-dikit keluar negeri dikit-dikit keluar negeri ya kan? Ya itu. Baik yang orang-orang yang namanya di DPR dikit-dikit ada pertemuan dikit-dikit ada pertemuan ya kan? Tinggal tanda tangan ya kan? Di sana ada pertemuan di sana ada study tour dan segala macam. Itu dipangkas semua. Dan itu pengajuan dana untuk ini ya kan? Merugikan negara kenapa orang Indonesia tidak mendukung Bapak Jokowi yang memangkas itu. Kita harus tahu siapa saja sih orang-orangnya. Ya? Siapa saja orangnya? Jadi pahamlah kalian. Dulu ada orang yang mau menyusup ya menjadi komisaris di BUMN. Hanya berumur tiga hari. Ya kan? Langsung deh lengser. Karena netizen ini udah tahu semua siapa mereka. Hmm? Jadi pahamlah. Orang-orang PKS dulunya yang pemegang-pemegang lembaga pengawas badan inspiratruktur pengawas badan sandang pangan pengawas pendidikan pengawas ah banyak sekali pengawas 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 halo uang udah masuk belum bro gak begitu dia harus paham cuma ngawas setiap harinya uang mereka tuh sekian persen tuh udah masuk apa belum aduh itu yang didukung-dukung kadron yang ketidaksukaan kadron itu sama Bapak Jokowi itu bro ngering-nggering ya kan? nah halo Indonesia paham kan? kenapa? mereka tidak suka dengan edukasi saya kenapa? kita punya catatan dari orang-orang dari sana ya dalam 18 lembaga itu siapa saja yang mendapat hibah-hibah ya mendapatkan selalu mendapat hibah di dalam lembaga itu ya itu tadi badan pengawas anu badan pengawas ini ya cuma ngawas-ngawas tok pengajuan tanda tangan sesuai apa yang itu baik itu menlunya dulu ya baik itu pengurusannya masalah TKI segala macam itu baik yang namanya apa namanya itu uang BPJS kan mangkrak semua kan BPJS itu bukan Bapak Jokowi yang bikin mangkraknya bro kenapa ya itu di badan-badan ikatan dokter Indonesia ya kan? nah itu semuanya pada di pelan-pelan pelan-pelan cantiknya bermain Bapak Jokowi itu semuanya bobar membuat orang itu geram sehingga statement mereka Indonesia bakal hancur apalagi Reply Harun apalagi yang namanya Rahma Syarita apalagi yang namanya Egi Sugana apalagi itu yang mantan yang belum lama di penjara itu yang dulu bilang Kalimantan tempat pembuangan anak jin itu siapa tuh namanya Edi Edi itu nah itu itu orang-orang kelompok anak bos-bosnya itu sudah dipangkas semua termasuk Reply Harun ya karena setiap harinya mendapatkan dana ya kan? oh setara 2020 lalu dikos semua Bapak Jokowi ya makanya bro kalau bisa Bapak Jokowi itu sumur hidup ya saya mau lihat orang-orang yang kurus kering kurus kering ya gara-gara Bapak Jokowi seneng gue ya saya rakyat biasa ya yang penting apa ya Indonesia itu menikmati gitu loh walaupun ada penyaluran yang namanya bantuan menurunkan sedikit itu mencukupi nyampe ke rakyat nah yang saya harapkan untuk selanjutnya kepada Bapak Jokowi ya mudah-mudahan ini ya nyampe ya ke Bapak Jokowi untuk dana-dana perangkat desa Pak Jokowi pengajuan-pengajuan untuk pembangunan desa ya baik itu bantuan semuanya masih disunat Pak Jokowi untuk jalan jalan itu hanya rame-rame pada saat gotong royong tapi hanya beberapa meter saja Pak Jokowi kemudian ada juga dana-dana sekolah kalau misalnya muridnya itu cuma 23 orang ditulisnya 35 nah gitu jadi masih banyak orang-orang ini nah terus wartawan-wartawannya kerjasama itu sama perangkat-perangkat desanya Pak Jokowi tolong terutama di bagian-bagian Sumatera Selatan Bapak Jokowi itu masih banyak mafia-mafia di bawah-bawah ini yang gak jujur sama sekali Bapak Jokowi kalau bisa Bapak Jokowi ayo ya temui dulu rakyat biasa apa ya spektakuler apa ya surprise aja datangnya jangan seperti di Lampung dulu ya jangan memberitahukan kepada siapa-siapa kalau Bapak Jokowi itu akan datang biar tahu masyarakat ya sebenarnya seperti apa jalan seperti apa penggunaan-penggunaan dana anggaran bangunan desa itu seperti apa jadi saya harus tahu harus memberitahu Bapak Jokowi seperti apa ya berikut kalau misalnya ya Pak Ganjar melanjutkan program-program Bapak Jokowi mohon Pak Ganjar sebelumnya Anda menjadi presiden itu serupailah ke tempat-tempat di Sumatera Selatan ini wali kota bupatinya masih banyak mafia masih banyak sekali mafia kongkalingkongnya kebutuhan jembatan untuk rakyat jalan untuk rakyat itu hanya beberapa meter saja Pak gak nyampe 50 meter ya jadi saya harap pemerintah ke depan dan rakyat Indonesia benar-benar memilih orang-orang yang bersih dari korupsi ya kalaupun masih anggota-anggota yang wakil-wakil daerah ini ya harus benar-benar disisir dong ya supaya gimana gitu ya nah oke bro kita lanjut berikut apa edukasi apa saja yang kita sampaikan pemberitahukan kepada masyarakat salam NKRI Maju Bersatu untuk Indonesia salam waras salam waras tak tanggapi sambil tidurannya bu karena bagaimanapun harus kita hormati seorang ibu karena dia adalah seorang wanita gitu cuman yang jadi pertanyaan saya yang menyuruh itu sambian itu siapa bu kok sebegitu apa kentalnya yang bilang menuntut KKN anak apa menuntut KKN rezim Jokowi anak-anak dari Jokowi maksudnya apa maksud dari KKN itu sendiri tahu saya tidak jangan hanya karena dibayar terus kamu apa bikin orasi atau mengeluarkan statement seenaknya begitu ya jangan juga tidak segitunya juga yang namanya demokrasi kita hidup dalam negara demokrasi tapi harus dicertai dengan nalar dan hati yang bersih jadi kalaupun ada kesalahan dari pihak pemerintah ya kita harus kritisi untuk memperbaikinya dari kesalahan memang pemerintah kita yang kontrol karena pemerintah adalah mandat dari rakyat yaitu rakyat yang mengangkat nah sementara Gibran dan menantunya Bapak Jokowi itu tidak termasuk dalam kategori nipotisme pilihan langsung menerima mandat masyarakat mandat rakyat bukan atas atas arahan tunjukkan dari Bapak Jokowi bukan gitu lah bu marilah kita berdemokrasi itu dengan akal yang waras bu jangan hanya karena dapat bayaran terus ngawur seperti itu kembalilah kepitrah itu lebih baik seorang ibu walaupun emansipasi itu digalakkan ya tidak segitunya juga jangan melebihi dari kotoran-kotoran yang sudah ditentukan begitu jadi selaras dalam hidup ini tidak timpang gitu mengerti bu saya ini orang bodoh saya ini orang kampung bodoh cuman kalau dengar statement-statement yang tidak waras begitu tidak gili dan gatel hatinya itu salam bu dari kakak kecil yang bodoh ini bu jaga kesehatan jadilah ibu-ibu yang baik utamakan dalam rumah tangganya gitu bu ya guys itulah itulah alasan mereka mengatakan bahwa KKN di era Presiden Jokowi lebih ganas daripada di era Soeharto seperti yang sudah kita sama-sama dengar tadi guys bahwa alasan mereka adalah karena anak dan menantu Presiden Jokowi menjadi kepala daerah sebenarnya guys pernyataan yang seperti itu lebih dulu di ucapkan oleh mantan menteri koordinator kemaritiman dan investasi yaitu Rizal Ramli dimana pada waktu itu guys Rizal Ramli mengatakan bahwa dinasti politik pada era Presiden Jokowi lebih ganas dibandingkan era dinasti Presiden Soeharto kurang lebihnya seperti itu pernyataan Rizal Ramli pada waktu itu dengan alasan yang sama guys yaitu menurut Rizal Ramli 7 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia tapi anak dan menantunya sudah bisa menguasai bisnis dan politik sementara Soeharto membutuhkan 30 tahun lebih untuk menempatkan anaknya menjadi menteri sosial ya sekali lagi guys itulah alasan mengapa kemudian Rizal Ramli mengatakan bahwa dinasti politik pada era Presiden Jokowi lebih ganas dibandingkan di era dinasti Presiden Soeharto dan pernyataan Rizal Ramli tersebut sampai saat ini guys masih dipakai oleh kelompok ini untuk nyinyir dan menyerang Presiden Jokowi terus terang guys saya sendiri bingung ya dengan orang-orang ini mereka itu bodoh apa hanya pura-pura bodoh saja sebenarnya karena sebenarnya mereka itu juga tahu guys bahwa anak dan menantu Presiden Jokowi itu tidak ujuk-ujuk diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi kepala daerah tapi mereka itu menjadi kepala daerah itu karena ditunjuk dan dipilih oleh rakyat sementara anaknya Soeharto menjadi menteri pada waktu itu ditunjuk dan diangkat oleh Soeharto sendiri lalu dimana persamaannya antara Presiden Jokowi dengan Soeharto dari sini saja guys kita bisa tahu bahwa alasan mereka tersebut sangatlah tidak mendasar kecuali hanya didasarkan pada kebencian saja karena setahu saya yang namanya nepotisme dan dinasti politik itu manakala menunjuk anak sendiri sebagai menteri seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto sementara Presiden Jokowi tidak seperti itu guys sekali lagi Gibran dan Bobby mereka itu menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat jadi sebenarnya kalau mereka ini tidak terima Gibran dan Bobby menjadi kepala daerah seharusnya mereka itu salahkan rakyat yang telah memilihnya bukan malah menyalahkan Presiden Jokowi karena kalau mereka menyalahkan Presiden Jokowi menurut saya itu tidak nyambung tapi di sisi lain kita juga harus memaklumi mereka sebenarnya mereka ini orang-orang sakit hati yang tidak bisa move on atas kekalahannya jadi kalau sampai hari ini mereka ini terus melakukan manuver atau serangan-serangan politik untuk menjatuhkan Presiden Jokowi saya pikir hal itu sangatlah wajar guys ya karena sekali lagi mereka ini adalah orang-orang barisan sakit hati semua bagaimana guys kalau menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati